Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairun Nisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prahujaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kinerja ekspor Indonesia pada bulan Mei 2023 meningkat 12,61 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik dan Neraca BPS, Muhammad Edy Mahmud menjelaskan, total nilai ekspor pada bulan Mei mencapai 21,72 miliar dolar Amerika. Menurut Edy, dalam 3 tahun terakhir ini, kinerja ekspor sebulan setelah Idul Fitri selalu mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi angin segar bagi kalangan usaha untuk mendulang devisa. Ekspor Indonesia pada bulan Mei mengalami peningkatan hingga 12,61 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Total nilai ekspor pada bulan Mei sebesar 21,71 miliar dolar Amerika. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor setelah Hari Raya Idul Fitri dalam 3 tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini menjadi angin segar bagi dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi nasional. Ekspor merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional karena memberikan dampak beragam. Dampak ini penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Teman-teman, nilai perdagam narki kita, nilai ekspor kita pada bulan Mei 2023 mencapai 21,72 miliar US dolar atau naik sekitar 12,61 dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jika kita lihat lebih rinci lagi, migas kita pada bulan Mei 2023 itu diekspor senilai 1,32 miliar US dolar atau meningkat sekitar 4,48 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor Indonesia ditopang oleh naiknya ekspor non-migas sebesar 13,18 persen secara bulanan. Ekspor non-migas ini menurut Muhammad Edi Mahmud, Deputi BPSP dan Statistik disumbang oleh naiknya ekspor kendaraan Indonesia ke luar negeri. Secara umum, komoditas kendaraan dan mesin menjadi penyumbang terbesar dari kenaikan ekspor non-migas. Hal ini menunjukkan produk otomotif Indonesia makin diminati dalam pasar ekspor dan juga menghidupkan sektor industri otomotif nasional. Industri otomotif nasional terus menggeliat di pasar ekspor. Hal ini terlihat dari data kenaikan ekspor non-migas yang didominasi oleh naiknya ekspor kendaraan dan mesin. Ini menjadi angin segar dari industri otomotif nasional yang juga menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, hal ini menunjukkan produk otomotif Indonesia kian diminati di pasar luar negeri karena memiliki keunggulan tersendiri. Kenaikan ekspor non-migas juga menunjukkan industri dalam negeri mampu meninggalkan komoditas migas yang suatu saat akan habis. Ekspor non-migas dapat terus dikenjot melalui berbagai komoditas sehingga meningkatkan pemasukan nasional. Ekspor non-migas kita sebesar 13,18 persen pada Mei tahun 2023 terhadap bulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh komoditas yang pertama adalah kendaraan dan bagiannya. Kalau kita lihat, ini kode HS-nya 87, naik sekitar 60,20 persen. Kemudian yang kedua, komoditas yang termasuk dalam kategori mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, kode HS 84, yang naik sebesar 53,77 persen. Dan yang ketiga adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya kode HS 85, yang naik sebesar 19,11 persen. Terima kasih telah menonton! Mengiringi ekspor nasional, kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Mei juga mengalami kenaikan signifikan. Menurut Ahli Madia BPS Jawa Timur, pada bulan Mei ekspor jati menaik 40,90 persen. Total nilai ekspor mencapai 1,89 miliar dolar Amerika, sedangkan pada bulan April mencapai 1,34 miliar dolar Amerika. Komponen ekspor migas dan menmigas secara simultan mengalami kenaikan sehingga menjadi total kenaikan ekspor pada bulan Mei naik secara signifikan. Hal ini juga menjadi penanda bahwa ekonomi global semakin pulih dan menjadi peluang bagi pengusaha Jawa Timur. Ekspor Jawa Timur pada bulan Mei 2023 mengalami kenaikan di atas angka ekspor nasional. Kenaikan ekspor jatim mencapai 40,90 persen dengan total nilai mencapai 1,89 miliar dolar Amerika. Kenaikan ekspor ini menjadi penanda bahwa ekonomi global atau gerakan tujuan ekspor semakin membaik. Hal ini menjadi peluang besar bagi pengusaha Jawa Timur untuk meningkatkan nilai ekspor dan mendulang devisa bagi negara. Kenaikan ekspor ini juga diharapkan dapat membantu agar surplus perdagangan nasional maupun Jawa Timur selalu positif. Di slide mengenai perkembangan ekspor Jawa Timur pada bulan Mei mencapai 1,89 miliar dolar atau naik sebesar 40,90 persen dibandingkan dengan bulan April tahun 2023 yang mencapai 1,34 miliar dolar. Peningkatan ini kalau kita lihat secara simultan yaitu peningkatan dari sektor migas maupun sektor non-migas. Sedangkan grafik sebelah kanan kalau kita lihat berdasarkan year on year, nilai total ekspor pada bulan Mei tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen yaitu dari 1,85 miliar dolar pada bulan Mei tahun 2022 dibandingkan Mei 2023 yang sebesar 1,89 miliar dolar. Sektor perindustrian Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar kenaikan ekspor non-migas pada bulan Mei 2023. Menurut ahli media BPS Jatim, Umar Syekhuddin, kenaikan ekspor industri mencapai 90,36 persen. Hal ini menunjukkan sektor industri di Jawa Timur kian kompetitif dan mampu bersaing dengan sektor industri negara lain. Dengan kebijakan kawasan ekonomi khusus dan lainnya, diharapkan sektor industri Jatim terus meningkat dalam kontribusi ekspor. Kinerja sektor industri di Jawa Timur makin membanggakan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini pada ekspor non-migas Jawa Timur pada bulan Mei 2023 yang mencapai 90,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri di Jawa Timur mampu menghasilkan produk berkelas yang diminati oleh negara lain. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak terutama pengambil kebijakan dengan terus memberikan dukungan yang kondusif terhadap keberadaan industri Jawa Timur. Keberadaan sarana infrastruktur yang memadai, kawasan ekonomi khusus dan lainnya merupakan berbagai dukungan yang diharapkan mampu membuat sektor industri Jawa Timur kian kompetitif secara nasional dan internasional. Masih didominalisasi oleh sektor non-migas yang menyumbang hampir 94,67 persen dari total ekspor bulan Mei tahun 2023. Di mana terdistribusi di sektor pertambangan sebesar 0,28 persen, migas sebesar 5,33 persen, pertanian sebesar 4,04 persen, dan industri sebesar 90,36 miliar USD. Jika kita bandingkan secara mantuman sektor migas mengalami kenaikan sebesar 215,71 persen, pertanian mengalami kenaikan sebesar 50,04 persen, jadi hampir 5 sektor mengalami kenaikan pada bulan Mei tahun 2023. Kira kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang akan digelar di Universitas Prawijaya pada selasa 20 Juni 2023 merupakan upaya untuk menunjukkan heterogenitas yang ada di UB. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nur Yad Sakti, UB memiliki mahasiswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga kemajemukan menjadi keseharian di UB. Melalui kirap kemajemukan tersebut dapat diperlukan sebagai bagian dari penanaman nilai lukur Pancasila di hati setiap mahasiswa Universitas Prawijaya. Rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Universitas Prawijaya akan ditutup dengan kirap kebangsaan pada tanggal 20 Juni 2023. Kirap kebangsaan ini merupakan perwujudan dari heterogenitas yang ada di Universitas Prawijaya. Sebagai perguruan tinggi yang besar, Universitas Prawijaya memiliki mahasiswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia hingga luar negeri. Melalui kirap ini diharapkan kebesaran dan kekayaan kehasan Nusantara dapat terlihat dengan jelas dan menjadi kekuatan Universitas Prawijaya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Setiawan Nurdaya Sakti berharap kirap ini menjadi persemaian dari nilai lukur Pancasila di Sanubari setiap mahasiswa. Sebagai warga negara Indonesia perlu memperingati tentang hari lahir Pancasila itu. Dan Universitas Prawijaya pun itu perlu untuk mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila itu. Dan kegiatan itu tepat apabila dilakukan di bulan Juni, bulan ini begitu. Nah, kemudian dalam rangka itu maka kami perlu mengonsep seperti apa kegiatannya. Dan setelah kami lakukan berbagai diskusi dan sebagainya, konsultasi, maka kegiatannya pada intinya ada tiga. Yang pertama adalah lomba penulisan isi tentang Pancasila. Kemudian yang kedua ada talk show, dialog kebangsaan. Dan yang ketiga adalah kirap kebangsaan. Ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati tersebut. Terima kasih telah menonton! Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni UB, Dr. Setiawan Nurjia Sakti memiliki harapan besar. Lomba ese yang dilaksanakan dalam rangka hari lahir Pancasila menjadi bekal bagi peserta untuk menubuhkan jiwa Pancasila di era saat ini. Lomba ese ini akan menggali ide dan gagasan yang bersumber dari nilai Pancasila agar dapat semakin dibumikan dalam masyarakat. Setiawan berharap nilai tersebut dapat terpatri dalam dada para peserta terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Rangkaian kegiatan Universitas Brawijaya dalam memperingati hari lahir Pancasila salah satunya dengan mengadakan Lomba Esai. Lomba ini merupakan upaya dari UB untuk menggali wawasan, gagasan dari para peserta khususnya mahasiswa dalam memaknai dan mengimplementasikan nilai Pancasila pada era saat ini. Melalui Lomba Esai ini diharapkan mahasiswa khususnya peserta dapat menanamkan nilai luhur Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Selain itu karya para peserta juga dapat menjadi materi ataupun konten yang dapat disebarkan dan dipahami oleh mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan Lomba Isai ini nanti kita undang siapapun dari seluruh tanah air untuk menulis isai tentang Pancasila. Dengan demikian dari itu penulisan itu diharapkan rasa jiwa Pancasila akan tertanam pada diri kita semua. Utamanya kepada yang menulis isai tersebut setelah dilombakan dan seterusnya. Mengantisipasi wabah PMK dan LSD yang menyasar hewan kurban, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 34 tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kiai Haji Asrorun Niam Soleh dari Komisi Fatwa MUI pada webinar Rifokultas Kedokteran Hewan UB. Menurut Niam, fatwa ini merupakan permintaan dari Kementerian Pertanian sebagai panduan bagi masyarakat dalam melaksanakan penyelombilihan hewan kurban yang sehat aman dan halal. Wabah PMK dan LSD yang masih menjadi momok bagi peternak sapi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban pada tahun ini. Untuk memberikan panduan kepada masyarakat, Majelis Ulama Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan mengeluarkan fatwa nomor 34 tahun 2023. Fakta ini hampir sama dengan fatwa nomor 30 tahun 2022 yang dikeluarkan pada tahun lalu sewaktu marah wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Dengan fatwa ini diharapkan masyarakat memiliki panduan yang jelas sehingga dapat melaksanakan ibadah kurban dengan aman, sehat, dan halal. Sesuai dengan komitmen kita untuk saling bersinergi, setelah pembahasan di akhir pekan kemarin ya, kita di Bogor melakukan FGD, kemudian pedalaman Majelis Ulama Indonesia, menindaklanjutinya dengan pembahasan dan juga penetapan fatwa terkait dengan hukum dan juga pedoman penyelenggaraan kurban sebagai antisipasi dari wabah atau penyakit ya, tepatnya penyakit LSD dan juga antisipasi terjadinya PPR di hewan kurban. Tanggal 1 Juni kemarin, di tengah libur, kami rapat dan sudah menetapkan fatwa nomor 34 tahun 2023. Nanti secara resmi kami kirim untuk bisa menjadi pedoman dan juga penduan dalam rangka sosialisasi lebih awal, pedoman keagamaan di dalam penyelenggaraan kurban, persamaan tentu dengan pedoman teknis yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian. Menyarankan agar terdapat karantina di sentra ternak bagi hewan kurban, hal ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas hewan kurban dan mencegah penyebaran penyakit LSD celang hari raya Idul Adha. Menurut Kihai Haji Asrorun Niam Soleh dari Komisi Fatwa Mui, karantina dapat menjadi pilihan agar peternak tidak mengalami kerugian dan masyarakat dapat memperoleh hewan ternak yang sehat dan aman untuk berkurban. Majelis Ulama Indonesia menyarankan agar pada daerah sentra ternak terdapat karantina untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan hewan kurban agar tidak terjangkit wabah penyakit jelang hari raya Idul Adha. Karantina tersebut juga memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan hewan dan mengurangi mobilitas hewan ternak jelang Idul Adha. Bagi peternak, karantina juga membuat hewan ternak mereka dapat terjaga kesehatannya sehingga dapat dijual kepada masyarakat yang akan berkurban. Dari sisi masyarakat juga mendapatkan kepastian keamanan hewan kurban karena telah melalui mekanisme karantina sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ada beberapa hal yang menjadi panduan. Yang pertama, ketentuan mengenai syarat keabsahan. Kemudian yang kedua, arah dari apa yang kita diskusikan yaitu kondisi mitigasi risiko di kita. Jadi khusus yang di angka 4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan, LSD dan juga PPR ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka strukturnya untuk antisipasi seandainya LSD dan juga PPR itu meluas. Kemudian ada semacam karantina. Biasanya polisi dari Kementan dan juga pemerintah secara umum memberikan langkah mitigasi semacam karantina begitu ketika ada wabak dan dampak dari karantina itu akan mengganggu proses sebaran hewan. Bagaimana langkah itu? Ini mirip dengan PMK kemarin, dapat berkorban di daerah Sentra Ternak. Artinya di satu sisi kita mencegah terjadinya penyebaran, tetapi di sisi yang lain kita tetap menjamin kemaslahatan bagi para perternak agar ternak dari peternak atau ternak yang menjadi stok yang dikarantin tadi tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan hewan korban. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjuman kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya Khairun Nisa dan seluruh kru yang bertugas memambil duduk diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!